Cara mengatasi printer tidak bisa digunakan dan muncul pesan printer inkpad pertama-tama kita coba nge-print di Microsoft Word nah disini aku mau coba nge-print di salah satu file yang aku miliki kita print seperti biasa oke dan gagal ya teman-teman dan disini ada pesan printer inkpad is at the end of its service life lalu bagaimana mengatasi hal ini kita lihat printer di Epson L360 saya ada klip-klip berwarna merah cara mengatasinya kita download dulu aplikasi yang bernama Epson Adjustment Program yang dapat kita download di Google ya teman-teman teman-teman bisa cari sendiri nah disini aku mau buka aplikasinya dulu kita masukkan password dulu nah seperti ini kita klik select ya kemudian di model name aku pilih L360 kemudian di port aku pilih USB 001 kemudian klik OK kemudian kita pilih Particular Adjustment Model kemudian kita klik kita pilih Westing Path Counter kemudian OK kita cek kita klik cek sudah kemudian kita centang main path counter dan klik initialize kita tunggu prosesnya nah ini error ya teman-teman kita coba lagi jika teman-teman mengalami error bisa kita klik initialize lagi kemudian klik OK nah berhasil disini kita diminta untuk mematikan printer kita ya oh ya sebelumnya sebelum klik cek teman-teman harus menyalakan printer teman-teman dulu kemudian di initialize kita diminta untuk mematikan printer kita kita matikan kemudian kita nyalakan lagi kita coba printernya dan hasilnya berhasil ya teman-teman printer sudah bisa kita gunakan lagi